Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Dan selamat datang di channel Rika Ro Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, bahagia dan diberikan kelancaran rezeki Amin Hari ini saya akan menyampaikan sebuah kisah Yang sudah kalian request dari kemarin Yaitu kisah yang sangat mengejutkan ya teman-teman Dan sekaligus ini menurut saya sangat menyeramkan ya Dan kejadian ini baru saja terjadi kemarin di kota Makassar Nah seperti biasa sebelumnya kita kulik sedikit info tentang kota Makassar Kota Makassar yaitu ibu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan Dan Makassar adalah salah satu dari empat pusat kota pertumbuhan utama Indonesia Di antaranya adalah kota Medan, Jakarta, dan Surabaya Dan wisata yang paling terkenal di Makassar yaitu Pantai Losari Dan juga disana memiliki banyak sekali pusat-pusat perbelanjaan ya Salah satunya adalah Mall Panakukang Dan teman-teman kejadian ini baru terjadi 5 Maret 2021 kemarin Tepatnya di Panakukang, Makassar Nah korbannya adalah seorang seleb gram muda Bernama Ari Pratama Usia 22 tahun Ari, sapaan akrabnya Dia adalah seorang kawan yang sangat gokil, lucu Dan dia juga mempunyai jiwa seni yang tinggi Dia dikenal sebagai anak yang berperangai baik Dan bahkan selalu tampil ceria Serta sangat optimis Nah saat ini statusnya Ari adalah seorang mahasiswa Di salah satu pergeruan tinggi negeri Makassar Dan Ari ini sering ya membagikan video-videonya dia Yang bergenre komedi di akun Instagramnya Yang saat itu memiliki belasan ribu follower Dan belakangan ini dia sering ya mengupload video bersama teman-temannya Di channel Youtube Teraskos TV Dan dia ini pertama kali populer atau viralnya itu Ketika dia membuat video sedang mukbang mie goreng nih Di sebuah TPA Antang atau tempat pembuangan akhir sampah gitu ya Nah teman-teman kejadian menggemparkan ini pun terjadi di hari Jumat Saat itu dia sedang menginap di sebuah wisma Bersama seorang teman wanitanya Nah tubuhnya Ari ini berkali-kali diberikan luka gitu ya Di bagian dada dan juga perut Dan teman-teman yang membuat hal ini begitu miris adalah Ari terekam di CCTV saat dia sedang meminta bantuan Dan mohon maaf ya saat itu Ari tidak berbusana Nah motif apa nih yang membuat wanita ini melakukannya Langsung aja yuk kita bahas Konten ini dibuat sebagai informasi dan pelajaran bersama Ambil positifnya, ruang negatifnya Berkomentarlah dengan bijak karena kalian pasti orang baik Sebelumnya kita kenalan dulu ya dengan si wanita pelaku ini Dia bernama Aisyah Al-Vika berusia 19 tahun Nah dia tercatat sebagai mahasiswi ilmu budaya di salah satu universitas negeri ternama di kota Makassar Dia tinggal di kompleks perumahan BTP Nah sekitar 6 bulan lalu ya di tahun 2020 Vika berkenalan dengan Ari lewat media sosial Instagram Dan akhirnya mereka ini tuker nomor HP Lalu mereka pun melakukan nih pertemuan berkali-kali Sehingga akhirnya hubungan mereka berdua ini sangat intim Dan dikatakan bahwa mereka sampai sudah biasa gitu melakukan hubungan yang gitu tuh berkali-kali juga Nah namun sejak satu bulan yang lalu Ari ini seperti menjauh dari Vika Setiap diajak bertemu Ari selalu menolak dengan alasan sibuk gitu ya Bahkan beberapa kali Vika ini menelpon gak diangkat Dan juga Vika chat gitu ya WhatsApp sering gak di-read Nah dari situ Vika ini merasa terabaikan Dan sempat ya saat itu Ari mengatakan kepada Vika Bahwa dia ini sebenarnya gak serius selama ini berhubungan dengan Vika Cuman sekedar main-main gitu Ini menurut pengakuan Vika Karena merasa seperti habis manis sepah dibuang gitu ya Nah sakit hatinya Vika ini semakin memuncak dari hari ke hari Dan sampai akhirnya dia ini pun berniat nih akan menyakiti Ari Tapi tidak pernah kesampaian Karena memang Ari ini selalu gitu menghindar Setiap diajak ketemuan banyak banget alasannya Eh kenapa teman-teman hari itu Seperti pucuk di cinta ulam pun tiba gitu ya Vika yang terus sakit hati gitu ya dari hari ke hari Dia ini mencoba menghubungi Ari dan mengatakan bahwa dia sedang hamil karena Ari Mendengar hal itu ternyata Ari ini merespon gitu ya Akhirnya mereka pun sepakat nih untuk bertemu di sebuah parkiran sualayan Namun tidak disebutkan di mana gitu ya Dan yang tidak pernah disadari oleh Ari Pada saat itu Vika ternyata membawa pisau dapur dari rumahnya Yang dia simpan di dalam lejing celananya Nah lalu singkat cerita Akhirnya Vika ini mengajak gitu ya Untuk mengobrol empat mata gitu ya Di dalam sebuah wisma yaitu wisma topas Yang letaknya di daerah Panakukang Akhirnya mereka pun check in nih bersama-sama gitu ya Pukul 3.41 dini hari Namun setelah di dalam kamar Setelah mereka nih berbincang serius Dan akhirnya Ari ini ketiduran gitu katanya Jam 5 subuh saat itulah Vika ini sudah gak tahan lagi ya Ibaratnya dia tuh udah punya niat dari jauh-jauh hari Langsung nih teman-teman Mengerahkan semua tenaganya Untuk menyakiti Ari Berkali-kali dia lakukan di dadanya Di perutnya gitu ya Dan kala itu terus terang ya Ari langsung kaget gitu Dia langsung terbangun dan terkejut ya Dan akhirnya langsung lah dia ini berusaha menyelamatkan diri Nah dari sini ya teman-teman Dia tuh terlihat dari CCTV Ari ini keluar dari kamar Tergopoh-gopoh Sambil dia memegang bagian perutnya dan dadanya yang terluka Lalu kemudian Ari ini mendatangi resepsionis yang saat itu berjaga Sambil dia bilang Tau om pak saya terluka Saya dianiaya nih sama teman wanita yang tadi masuk sama-sama saya katanya Jujur disitu resepsionisnya tuh langsung kaget banget ya Terlihat ya dari CCTV Sepertinya resepsionisnya itu kayak tertidur gitu Langsung lah dia ini berlari Memanggil pegawai Wisma yang lainnya Dan tampak disitu semuanya sangat panik Sehingga mereka tuh kayak bingung gitu ya Gak tau harus bagaimana Gak tau harus nelpon kemana gitu Dan sementara saat itu terlihat Ari ini yang mulai tersungkur Dia berusaha nih untuk sekuat tenaga berdiri dan dia tuh mencoba untuk keluar Namun ya karena kondisinya nih yang sudah kehilangan banyak darah gitu ya teman-teman Akhirnya dia terjatuh dan tidak bisa diselamatkan Tapi mohon maaf ya teman-teman disini saya tidak bisa menampilkan video CCTV-nya secara lengkap Di dalam video saya ini Karena jujur saya tidak sanggup melihatnya Tapi ya jika kalian ingin lebih detail Mungkin kalian bisa searching aja di Youtube Karena banyak banget sih channel-channel lain yang mengupload CCTV-nya dia Oke dilanjut ya Nah jika kita perhatikan dari gerak-gerik Vika Saat Ari ini sedang turun ke resepsionis Vika ini tampak awalnya tuh akan mengejar Ari Namun gak jadi dia pun akhirnya kembali lagi ke dalam kamar 214 Gak lama dia keluar lagi dan berlari sambil menenteng sebuah jaket atau baju gitu kelihatannya ya Tapi yang membuat janggal teman-teman Kala itu dia ini masuk ke dalam sebuah kamar Jadi ada kamar lain yang seakan-akan itu sudah dia siapkan gitu sebelumnya Nah logikanya nih ya Kalau dia tidak menyewa pastinya kamar tersebut terkunci bener gak? Atau kalau misalnya itu disewa orang lain Gak mungkin dong dia masuk tiba-tiba nyelonong baik Ya pasti orang di dalamnya kaget ya kan Saat waktu menunjukkan pukul 5 lebih 2 menit Saat itu muncul nih ada sosok pria Yang menggunakan jaket model hoodie gitu Bercelana pendek Dan dia tuh tampak seakan-akan ingin menutupi wajahnya dengan hoodie-nya gitu ya Dia terekam nih keluar dari kamar tersebut Kamar yang tadi cadangan itu Lalu pria itu pun keluar nih Sesuai dengan jalur lariannya si Ari tadi Nah pukul 5 lewat 3 menit terlihat ya di CCTV bagian resepsionis Ari ini berusaha bangkit ya Dan kemudian dia tuh berjalan keluar Namun 10 detik kemudian di depan lobby dia terjatuh lagi Nah saat itu terekam juga nih ada seorang pria Yang berjaket merah dan model hoodie gitu ya Yang celana pendek jadi mirip banget sama yang di CCTV awal tadi Dia berjalan begitu aja dengan santainya Dan dia diikuti oleh seorang wanita yang memakai topi Nah teman-teman kira-kira siapakah pria tersebut ya Apakah menurut kalian pria ini ada hubungannya dengan kejadian ini Dan jika memang iya Semoga ya polisi juga berhasil mengusut tuntas kejadian ini Sampai siapapun antek-anteknya itu juga ikut diadili gitu loh Lalu kemudian tidak lama polisi pun datang ke Wisma tersebut Dan mereka menangkap Vika Yang saat itu dia berada di dalam kamar lain Yaitu kamar yang cadangan tadi gitu loh ya Dia tuh santainya disitu tuh diem sambil menunggu polisi datang Lalu saat dia diinterogasi Dia mengatakan bahwa dia ini sakit hati Akhirnya dia mengaku hamil gitu Tapi ternyata malah akan ditinggalkan sama Ari Nah mendengar dia ini hamil polisi akhirnya melakukan tes kehamilan dong Ternyata hasilnya teman-teman mengejutkan Vika tidak hamil Jadi kayak semacam hanya sebagai umpan gitu ya Agar si Ari ini bisa ditemui Nah lalu polisi pun akhirnya melaksanakan tes kejiwaan nih terhadap Vika Karena ini penting banget ya melihat apa yang dilakukan Vika ini bener-bener mengerikan Dan kemudian keluarganya Vika ini mengatakan kepada polisi bahwa Vika ini sering banget kesurupan Dan bahkan dia itu sering sudah beberapa kali dibawa rukiah Nah bagaimana nih menurut teman-teman Apa ya kira-kira maksud dari pernyataan keluarganya Vika ini Apakah Vika ini memang mengalami gangguan kejiwaan secara psikologis Ya kita nggak tahu ya tunggu hasilnya dari polisi Dan saat ini sesuai dengan keterangan dari polisi Aisyah Al-Vika akan terancam hukuman 15 tahun penjara Mari kita doakan teman-teman semoga almarhum Ari Pratama ini Diterima segala amal ibadahnya Karena setiap manusia memang tidak ada yang sempurna Dan bahkan kita tidak pernah tahu di mana atau kapan hari terakhir kita Ya semoga keluarganya Ari Pratama juga diberikan ketabahan Dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi ya teman-teman Di bumi tercinta kita Indonesia ini Baiklah terima kasih buat kalian yang sudah menyimak video ini sampai selesai Apabila ada kurang dari penyampaian saya Kalian boleh banget untuk komentar di bawah Dan sampai jumpa di videoku selanjutnya